Intro Hai Inquivers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel InfoLomedia Akhir-akhir ini berita dipenuhi oleh konflik yang sedang terjadi di Eropa Timur Nah, sepertinya menarik untuk mengulik negara yang satu ini Namanya ialah Ukraina Namun sebelum itu silahkan tekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Biar tidak ketinggalan informasi yang Mehdi sajikan di channel ini Mari kita lanjut Ukraina adalah negara pecahan dari Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur Bersebelahan dengan negara Rusia di sebelah timur Belarusia di utara Polandia di sebelah barat Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi Yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa Dan terluas ke-46 di dunia Sedangkan populasinya berjumlah 44,13 juta jiwa pada tahun 2020 Sehingga menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia Sedangkan nama ibu kotanya ialah Kip Bahasa resmi yang digunakan di Ukraina adalah bahasa Ukraina Namun bahasa Rusia juga dituturkan sebagian orang di Ukraina Terutama di bagian timur dan selatan Ukraina Bahasa Ukraina dan Rusia sebenarnya bagian dari induk bahasa Slavonik atau Slavik Menurut profesor studi bahasa Rusia dan Slavonik Nel Bermel Ribuan tahun yang lalu bahasa yang dituturkan di Rusia maupun Ukraina Bisa jadi adalah bahasa yang sama Namun karena pengaruh sejarah yang tidak sama Maka muncul pula perbedaan bahasa di kedua negara ini Kehidupan di Ukraina secara politik terbagi menjadi dua kubu Bagian timur dan selatan yang mayoritas berbahasa Rusia Serta wilayah barat yang berbahasa Ukraina Dikutip dari Dewi Indonesia Konstelasi itulah yang dalam beberapa tahun terakhir Memicu konflik yang tak kunjung selesai sampai sekarang Tulisan yang digunakan di Ukraina juga menggunakan huruf Sirilik Yang hampir sama dengan tulisan yang dipergunakan di negara Rusia Agama di Ukraina yang dominan adalah Ortodoksi Timur Dianot oleh hampir separuh penduduknya Secara historis sebagian besar penganutnya adalah gereja Ortodoks Ukraina Namun ada juga aliran kekristenan lainnya Seperti gereja Katolik Yunani Ukraina Protestan dan juga Katolik Roma Sedangkan agama minoritas lainnya yang ada di negara ini Yalah Islam Yang dianut oleh etnis Tatar Crimea Dan juga Yudaisme By the way viewers Lebih dari 2 per 5 orang Ukraina Ternyata tidak beragama atau ateis Hal ini sangat kental sekali ketika Ukraina masih berada dalam Uni Soviet yang berhaluan komunis Darah Ukraina modern sudah dihuni 32.000 sebelum masehi Di zaman pertengahan Ukraina merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur Dengan sebuah negara yang bernama Ruskiv yang membentuk jati diri bangsa Ukraina Setelah terpecah pada abad yang ke-13 Wilayah ini pun dikuasai oleh beberapa penguasa Seperti Lituania, Polandia, Kesultanan Usmania, Austria-Hungaria, dan juga Rusia Sebuah Republik Kazaki muncul dan makmur pada abad ke-17 dan ke-18 Tetapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia Yang kemudian hari sepenuhnya menjadi milik Rusia Ukraina pernah mengalami dua kali kemerdekaan yang singkat Yang pertama menjelang akhir Perang Dunia I Dan yang kedua pada masa Perang Dunia II Akan tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina Kedalam Republik Soviet Sampai pada tahun 1991 Ketika Uni Soviet runtuh Bangsa Ukraina merdeka pada tanggal 1 Desember 1991 Berdasarkan hasil referendum yang diadakan oleh rakyat Ukraina Dimana dalam referendum ini 90 persen rakyat Ukraina menghendaki kemerdekaan Walaupun sebenarnya deklarasi kemerdekaan Ukraina sudah dinyatakan jauh-jauh hari Yakni tanggal 24 Agustus tahun 1991 Setelah masa kemerdekaan, Ukraina menyatakan diri sebagai negara yang netral Oleh sebab itu, Ukraina masih mempertahankan kemitraan militer terbatas Dengan federasi Rusia Bekerjasama dengan negara-negara CIS lainnya Dan juga membangun kemitraan dengan NATO pada tahun 1994 Pada tahun 2000-an, Ukraina mulai condong kepada NATO Dan membangun kerjasama yang lebih mendalam Dengan disusunnya rencana kerjasama NATO-Ukraina Yang ditanggung tangani pada tahun 2002 Hingga ada rencana bergabungnya Ukraina dengan aliansi NATO Namun semuanya itu bisa terlaksana apabila didahuli dengan adanya jajak pendapat nasional pada masa yang akan datang Mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych yang menjadi Presiden Ukraina sejak tanggal 25 Februari tahun 2010 Memandang bahwa cukuplah tarap kerjasama terkini antara Ukraina dan NATO Tanpa perlu menjadi anggota NATO Hingga pada akhirnya Presiden Yanukovych membuat keputusan untuk menghentikan perjanjian asosiasi Ukraina Uni Eropa Dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrat dengan Rusia Hal inilah yang menyebabkan terjadinya protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych Yang pecah di tengah kota Kiev Hal ini dikenal sebagai Euromaidan Kemudian memuncak menjadi revolusi Ukraina yang terjadi pada tahun 2014 Akibat revolusi ini Presiden Viktor Yanukovych pun digulingkan dari kekuasaan Kemudian Ukraina membentuk pemerintahan yang baru yang lebih pro-Eropa Peristiwa ini pun menimbulkan reaksi dari Rusia Yang pada akhirnya mencaplok semenanjung Crimea pada bulan Maret tahun 2014 Serta terjadinya pergolakan di sisi timur Ukraina Tepatnya di Donbass pada bulan yang sama Pergolakan ini pun berlangsung sampai saat ini Puncaknya pada saat invasi Rusia ke Ukraina Yang dikenal sebagai operasi khusus oleh pihak Rusia Perang Rusia-Ukraina ini pun dimulai pada tanggal 24 Februari tahun 2022 Secara ekonomi, negara Ukraina sudah sejak lama menjadi pusat cadangan pangan dunia Karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur Negara Ukraina menjadi salah satu pengekspor terbesar biji-bijian di dunia Termasuk juga gandum Ukraina merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik Yang menganut sistem semi-presidensial dengan trias politika Yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif Okean viewers, kali ini media akan membagi video ini menjadi dua bagian ya Semoga informasi yang Medi sajikan tadi mengenai negara Ukraina Bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya Biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini Sampai jumpa